Oke, jumpa lagi bersama saya Kadegat Kreatif Disini saya akan menjelaskan tentang Cara untuk melinkan OBS ke Zoom Dan setelah itu baru kita linkan live streaming untuk Youtube Oke, kita sudah download dulu aplikasi OBS Studio Kita coba klik disini Kita tunggu, nah untuk yang disini ini adalah ada tampilan layar ya untuk Zoom Nah, kalau kita ingin memasukkan tampilan layar video Nah, ini bisa dengan klik tambah video capture device Nah, kita pilih Oke Nah, kita bisa memilih Apakah menggunakan HDCAM atau bawaan webcam ini atau juga bisa dipilih device lain Misalkan saya ingin menggunakan kamera DSLR, nah biasanya saya menggunakan software Sparkle Video Video, kalau ingin menggunakan HP biasanya saya menggunakan DroidCAM Nah, ini juga ada EOS Webcam Utility untuk Canon EOS Oke, setelah itu kita klik OK Maka secara otomatis tampilan akan muncul disini Nah, kita coba perbesar Kalau kita buat full ya bisa Seperti ini Oke, selanjutnya untuk menambahkan Untuk tulisan Nah, ya tinggal kita pilih Bisa menggunakan text Kita klik OK Fontnya Arial Misalkan kita Tulis Coba Live Misalkan Kita klik OK Nah, setelah itu ditetapkan disini Dan Dan kalaupun kita ingin memasukkan logo kita Misalkan seperti saya, saya ingin memasukkan logo ke HD Creative Ya tinggal ini Klik Image Kita sudah menyiapkan logo Nah, ini kita coba browse disini Misalkan format PNG ya Supaya Apa Terseleksi Jadi Gampangannya Gak ada putih-putihnya Nah, seperti ini Kita letakkan disini Nah Kalau ini sudah Kita rasa Sudah Sesuai atau sudah cukup Maka kita tinggal Menghubungkan dengan zoom Atau Live dengan zoom Nah, gitu Tapi jangan lupa Kita harus Me-add Atau Menginstall virtual cam Dari OBS Nah, kalau Dari Defaultnya Untuk OBS Itu Tanpa Ada virtual cam ini Jadi kita harus download Jadi kita harus download Terpisah Nah, kita download Kemudian install virtual cam Untuk bisa mengintegrasikan Dengan zoom Nah, kita pilih target OBS Kamera Nah, bisa kita centang Auto start Juga boleh Kemudian kita klik start Nah, kalau sudah seperti ini Berarti ini sudah Nyambung ke OBS camera Nah, nanti kita tinggal Masuk ke zoom Kita pilih zoom Kita pilih new meeting Nah, kemudian di start Video ini Kita pilih Yang tadi Karena sudah OBS OBS camera Nah, kita pilih yang OBS Camera Yang tadi OBS Camera Kita aktifkan videonya dulu Nah Secara otomatis Kita sudah Terintegrasi Dengan zoom Jadi Sudah muncul Seperti ini Itu Cara Untuk Kita Mengintegrasikan OBS Dengan zoom Cukup Simple Saya rasa Nanti kalau ingin Melakukan live streaming Ya tinggal kita klik More Live on custom Live streaming Untuk youtube Nah, itu sudah ada Tutorial saya Yang Saya cantumkan juga Di deskripsi Contohnya Nah, itu saja Cara untuk Melingkan OBS Dengan zoom Supaya tampilannya Lebih Baik Terima kasih Jangan lupa Like, subscribe Dan juga Comment Jam Jangan lupa Kreatif.